Kata rindu punya banyak pemeran, salah satunya aku, anak kecilnya ibu yang jauh dari rumah, di pecundangnya harapan di kota orang, dan merayau mencari validasi semesta. Bu, pulangku tak tepat waktu. Kita bagi tugas ya. Aku yang berjuang di sini, ibu yang bantu doa dari rumah. Maaf kalau berjuangnya kadang sampai lupa waktu, tapi aku selalu percaya, doamu akan selalu melangit di atasku. Bu, menjadi dewasa itu tidak enak. Banyak hal yang harusnya parah, tapi mencoba untuk biasa saja. Aku contohnya, kerjaku tak tahu waktu, pagi hilang dan malam penggelam. Aku pergi untuk bekerja, dan kembali hanya untuk tidur sebentar. Tak terasa, sudah lama kita tidak bercerita. Aku sudah biasa dengan kesendirian, dan kesepian adalah temanku sekarang. Bagaimana kabar senja di sana? Masihkah sehamat dulu? Saat kecil, aku hanya menikmati senja dari balik pohon. Setelah dewasa, aku baru faham makna senja yang sebenarnya. Ia memang indah, benar-benar indah, namun akan tetap berakhir dengan malam yang malam. Setiap sore, aku berlari mengejar matahari yang tenggelam dari siang. Sebisa mungkin ku cegah, agar warnanya tetap merah keemasan, dan menemaniku di tengah kesendirian. Setelah setiap hari kehilangan senja, aku belajar bahwa ia akan semakin tua dan menghilang. Aku ibaratkan senja tadi, ibuku. Sosok wanita cantik yang selalu menemani anaknya kemanapun ia pergi. Dengan sekuat tenaga, ku cegah agar harinya diperlambat. Senjanya tolong jangan turun dulu. Ibuku belum bahagia. Bagaimana mungkin aku bisa dengan tenang tidur kalau malam datang, sedang di rumah, aku pun belum tahu apakah ia sudah tidur atau belum. Aku dewasa, pergi, dan keluar dari senja dan kampung halaman yang jauh. Aku benci dengan keadaan yang susah. Maka dengan sekuat tenaga, ku coba ubah keadaan kita. Meskipun aku bukan dari keluarga kaya, tapi akan kupastikan, keluarga kaya akan lahir dari diriku. Aku berlalu terlalu cepat meninggalkan rumah. Bukan bangunku yang terlalu pagi, tapi matahari yang terlalu cepat pergi. Bisakah sebentar saja kita bisa bertemu? Walau hanya sekedar menjadi pengantar itu. Terima kasih telah menonton!